Proyek normalisasi Kalimala Wili, Kebupaten Sorong, yang pengerjanya berada pada salah satu rumah makan di Kota Baru Aimas, sepanjang 70 meter dan belakang Polres Sorong, tidak lebih dari 70 meter, diduga telah menimbulkan kerugian bagi negara. Dipergerakan negara merugis sebesar 1,3 miliar rupiah atas proyek normalisasi Kalimala Wili, di mana pembangunannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Barat. Kejari Sorong memperoleh data kerugian negara atas proyek tersebut berdasarkan hasil investigasi terhadap 10 orang saksi, pengumpulan dokumen dan hasil pemeriksaan seorang ahli di lapangan jika proyek normalisasi. Pasalnya dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sorong bersama seorang ahli dari Politeknik Menado, ditemukan data jika kekerasan betonisasi pada Kalimala Wili tidak memenuhi standar. Pengerjaan pemasangan batu tidak sesuai volume dan rancangan anggaran biaya, di mana kedalaman kaki selup Kalimala Wili bervariasi, ada 40 dan 80 cm, padahal dalam RAB harusnya 2 meter. Kejari Sorong menetapkan Direktur PT Indo Papua Mustika Bernisial RS, serta Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Peruman Rakyat Provinsi Papua Barat sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengerjaan normalisasi Kalimala Wili. Ada 2 tersangka dalam proyek kegiatan normalisasi sungai Malawi. Tersangka 1 ini jalannya adalah RS, Direktur dari Direktur Utama PT Papua Indo Utama, Indomustika. Dan yang kedua adalah PPK dari kegiatan ini, yaitu IKA, 2 tersangka yang kita ketatakan pada hari ini. Sebenarnya diketahui bahwa nilai tipa dari proyek ini adalah Rp5 miliar lebih dan kontraknya ada Rp3,9 miliar lebih sedikit. Temuan kami dengan ahli setelah melakukan penghasilan lapangan adalah bahwa pekerjaan, ada 2 temuan, ada kualitas, kualitas beton kekerasannya tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak. Kemudian juga ada pekerjaan, volume pekerjaan yang tidak dikerjakan, berubah pemasangan batu. Jadi temuan itu dan ahli sudah melakukan penghitungan dengan kerugian sekitar Rp1,3 miliar kekerugian berkara dari ini. Kedua tersangka akan dijerat Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tertera pada Pasal 2 dan 3. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Negeri Sorong belum melakukan penahanan terhadap RS dan IKA. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan.